yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu tidak dipungut biaya guys selamat menikmati hai guys jumpa lagi bersama saya vera kali ini saya sedang berada di pabrik gula gempa pabrik ini konan katanya disini terangker banget ya udah lama nggak beroperasi untuk info-info lebih lanjut kita langsung tanya aja ya sama penjaga pabrik gula ini ayo pak kalau boleh tahu pabrik gula ini dibangun tahun berapa sih pak? tahun 1847 1847 udah cukup lama ya? sebelum saya lihat udah dibangun sih ini mulai tutupnya ini kayaknya udah lama banget ya bangunannya duduk-duduk lama tiap-tiap hari bapak jaga di sini pak? iya emang nggak takut ya? iya takut sih takut Mak ya sebenarnya kebutuhan keluarga sih Mak ya udah lama ya sama penghuni-nya ya? iya oke ini kalau ini bekas apa nih? ini dulunya katanya sih bekas kantor administrasi ya gitu oke di kantornya di sini boleh dilihat guys dalamnya ya pak kalau ini fungsinya buat apa sih? ini dulu tuh dipakainya buat ngangkutin hasil perkembunan kita pakai tebu terus bisa juga tuh dibuat terus selesai bawa tebunya ke pabrik dibuat ya pakai traktor ini buat bajak juga oke kayaknya saya tertarik ke sebelah sana itu bekas mas karyawan ya? iya boleh kita senang pak? boleh oke kalau ini sedia tempat apa pak? ini tuh mesh karyawan ya? wah serem banget ya kan udah nggak pernah dipakai udah lama banget ya kesti iya 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 pak di sini kan denger-dengar katanya ya ada anak kecil yang pernah hilang disini tuh bener bener nggak sih? iya belum ketemu sampai sepenuh orang gitu bener itu udah lama banget sih jadi itu ceritanya tuh anak kecilnya maghrib nggak tau maghrib mungkin dia lagi main-mainan daerah sini iya main-mainan daerah sini gitu sampe malem tuh iya malem tuh keluarganya tuh anak ngebalik-balik nah bapak kan suka jaga disini ya sering ngeliat ada penampakan apa aja gitu disini yang sering bapak liat ada apa aja sebenarnya? kalau liat langsung sih belum makanya cuma sepilas-pilas gitu aja mungkin dari pengembangan masyarakat-masyarakat sini baru-baru pernah liat apa atau apa juga? pernah juga itu ada yang bilang katanya pernah liat mau ni Belanda iya iya pak iya pak kalau ini sendiri tempat apa ini? kalau ini tuh bimbingnya tempat pengolahan jadi pabriknya gitu produknya? iya udah banyak yang rupu sih baminannya yang ini sih produknya aja iya 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 nah ini masih ada satu tempat lagi yang menarik perhatian aku ya disitu kayaknya ada serobong ya pak itu iya oke kita liat aja kesitu yuk sampe Ini dia serobongnya, disini kayaknya auranya, aura magis-magisnya itu sangat kuat banget. Jadi katanya kita belum deketin disitu. Nah waktu itu kan sempet tuh, katanya ada yang pernah uji nyali juga disitu. Terus katanya selang berapa hal itu meninggalin benar gak sih pak? Iya benar, jadi dulu itu ada acara TV, ada yang uji nyali. Kebetulan juga pesertanya sih berhasil bertahan lah sampai waktunya ditentuin itu kan. Sebenarnya itu sudah berapa hari sampai rumah, ya meninggal gitu. Yang gak tau itu sih meninggalnya karena disini atau enggaknya gitu kan. Membanyakan bilang sih karena ya lah iya. Oke pak, terima kasih untuk infonya. Oke guys, cukup sekian ya penelusuran kita hari ini di pabrik gula gempol. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu tonton YouTube channel ini, Vera Vera Project. Terima kasih.